Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Pagi ini saya ingin membagikan sebuah renungan Yang juga saya ambil dari pengalaman kehidupan Jadi begini Beberapa waktu yang lalu saya mengurus perpanjangan SDNK kendaraan saya Saya terkejut dan juga jadi sedih Kaget Kenapa? Karena saya dapatkan informasi Ada catatan yang terjadi Di kawasan pelanggaran Saya telah melanggar sebuah kerambu lalu lintas di sebuah kawasan Dan saya harus membayar sanksinya Apabila saya mau membuka blokiran SDNK saya Jadi SDNK saya diblokir ya Bapak Ibu Sehingga tidak bisa mengurus perpanjangan SDNK Begitu Saya kaget, kenapa? Karena saya merasa saya adalah orang yang sering mentahatip peraturan lalu lintas Tiap hari saya boleh balik kantor rumah, kantor rumah, juga ke tempat-tempat lain Seperti ke gereja gitu Ada banyak rambu yang saya lewati dan saya taati itu semuanya Dan ternyata Seberapa banyak ketaatan yang saya lakukan Seberapa banyak tindakan benar yang saya lakukan Itu tidak bisa menghapus satu kesalahan yang saya lakukan Begitu Jadi tidak ada catatan kebenaran kayaknya Yang ada catatan kesalahan Dan kebenaran yang saya lakukan Tindakan baik yang saya lakukan Tidak bisa menghapus satu Tindakan kesalahan yang telah terjadi Dan saya merasa bahwa saya tidak sengaja melakukannya Nah, dari pengalaman ini Saya teringat sebuah ayat firman Tuhan dalam Efes 2 ayat 8-9 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Saya jadi menyadari bahwa Seberapa banyak tindakan kebenaran Tindakan kebaikan yang saya lakukan setiap hari Ketaatan yang saya lakukan setiap hari Saya tidak boleh memegahkan diri Saya tidak boleh menyembuhkan diri Karena apa yang saya peroleh Keselamatan yang saya peroleh Itu semuanya adalah kasih karunia Tuhan Kita semua diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Bukan karena kemampuan kita untuk hidup benar Bukan karena kemampuan kita untuk hidup baik Bukan karena kemampuan kita untuk melakukan hal-hal baik Bukan karena kemampuan kita untuk melakukan tindakan-tindakan benar Tapi semua yang kita lakukan itu adalah kewajiban Setelah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan Karena dengan karya salibnya yang sungguh sangat luar biasa besarnya Dia menyelamatkan kita Maka oleh sebab itu kita wajib melakukan tindakan-tindakan baik dalam kehidupan kita Itu yang pertama Yang kedua terkait dengan biaya yang harus saya bayar Untuk menebus sanksi blokir itu Kebetulan saya dananya ada Kebetulan terjangkau Jadi saya bisa bayar Jadi saya bisa tebus Bagaimana kalau itu sangat besar Dan saya tidak bisa menebusnya Siapa yang mau menebusnya buat saya Supaya kendaraan saya bisa dibuka blokirnya Demikian pula dengan kehidupan kita Dengan dosa-dosa yang sudah saya lakukan Kalau tidak ada karya salib Tuhan Maka tidak ada yang bisa menebus dosa dan kesalahan saya Saya teringat dalam Yesaya yang pertama Ayat yang ke-18 Marilah Baiklah kita Berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosa merah seperti kirmizi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti buru domba Firman Tuhan sudah jelas Seberapa besar pun dosa kita Karena kasih karunia Allah Bapak yang begitu besar buat kita Sehingga ia korbakan anaknya yang tunggal Maka dosa-dosa kita Sudah dia tebus di atas kain kesalahan Jadi Buat kita adalah Sekali lagi saya ulangi Semuanya itu adalah kasih karunia Yang dari Tuhan Berkat yang luar biasa melimpah dari Tuhan Buat kita semuanya Kita sudah dilayakkan Dan jangan pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan Karena Tuhan sudah berikan anaknya yang tunggal Darahnya tercura buat kita Untuk merebus kita semuanya Mari kita berdoa Bapak dalam surga Tuhan Yesus Rokudus Terima kasih Kasih karuniamu Kebaikanmu Tuhan dalam kehidupan kami Karya besarmu Mengorbankan anakmu yang tunggal Karya salibmu yang sungguh luar biasa bagi kami Terima kasih Tuhan Buat kebaikanmu Kami akan menjalankan hidup kami Karena kami sudah ditebus Karena kami sudah menerima kasih karuniamu Tuhan Kami akan menjalankan kehidupan kami Dan melakukan banyak kebaikan Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Rokudus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Terima kasih.